DPRD Kota Pontianak meminta pemerintah mengendalikan harga sembako yang terpantau kian meningkat. Satu yang tidak kalah penting juga adalah menjaga ketersediaan bahan pokok utama masyarakat, yaitu beras. Sejak menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat terpantau kian meningkat. Seperti diantaranya gula, minyak goreng, bawang, hingga telur. Menanggapi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak meminta pemerintah segera mengendalikan kondisi yang sedang terjadi. Satu yang menjadi perhatian khusus adalah ketersediaan serta harga panganan utama, yakni beras. Yang mana biasanya beras hanya Rp11.000 per kilo, kini naik hingga Rp14.000 per kilonya. Kita berharap adanya dengan hasil pemilu, hasil pilpres yang sudah ada hasilnya nanti, dengan pemerintah yang baru, kita berharap ini berpengaruh dengan bahan pokok kita, terutama beras yang saat ini cukup tinggi. Beda sekali dari tahun lalu, yang tahun lalu bisa dapat harga lebih Rp11.000 per kilo atau Rp12.000, sekarang sudah tidak bisa. Minimal hari murah Rp14.000, ini kan udahlah pendapatan per kapita masyarakat kita tak meningkat, tapi harga-harga bahan pokok meningkat, ini membuat masyarakat bisa dilihat lesunya daya beli masyarakat, ini kan berpengaruh juga. Kita berharap operasi pasar yang dilakukan ini tentunya bisa menstabilkan inflasi yang ada di kota kita. DPRD mendukung penuh upaya Pemkot melakukan operasi pasar murah di enam kecamatan. Namun kegiatan ini diharapkan harus secara berkelanjutan dan digelar lebih merata.